Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Anang untuk presentasi, silakan. Terima kasih, Bu Lidia, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, diberi kesempatan untuk bisa berbagi hasil penelitian yang sebenarnya kita sudah lakukan tahun lalu. Ini menjadi bagian dari tesis kami ketika kami melakukan studi doktoral. Kami izin share screen, Bapak-Ibu sekalian. Apakah sudah terlihat, Bu Lidia? Sudah, Pak. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Sebenarnya terima kasih, Bu Lidia, sudah memberikan pengolahan singkat. Bapak-Ibu sekalian, nama saya Anang Budi Gunawan. Saya bekerja di Bapenas dan kebetulan dari awal sampai dengan saat ini masih berada di kediputian bidang pengembangan regional. Jadi memang riset yang kami sajikan ini memang sangat terkait apa yang kami lakukan sehari-hari di Bapenas. Nah, judul dari yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini adalah Provinsial Income Convergence Club in Indonesia, Identification and Conditioning Factors. Jadi kita mau melihat apakah provinsi-provinsi di Indonesia ini dari sisi kesenjangan antarwilayahnya mengalami convergence atau justru mengalami divergence. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya yang akan kami sampaikan ini adalah kerja bersama dengan dua penulis lainnya yang merupakan supervisor kami ketika kami melakukan studi. Yaitu Carlos Mendes dan juga Shigiro Utsubo dan keduanya dari Nagoya University di Jepang. Secara singkat, sebenarnya apa yang kami sampaikan akan kami bagi menjadi empat poin. Pertama, dari sisi introduction, background kami akan menyampaikan apa motivasi dari riset ini termasuk juga tujuan dan juga sebelum kita masuk ke inti dari analisis yang kami lakukan, kami mencoba untuk melakukan perhitungan konvergensi antarwilayah menggunakan metode klasik, classical convergence approach. Nah, sebelum masuk ke bagian inti analisis, kami juga akan menyampaikan data dan metodologi yang akan kita gunakan. Terkait data, akan kami sampaikan nanti data mengenai variable-variable apa yang kita gunakan, termasuk metode konstruksi dari data yang kita gunakan. Nah, untuk metodologi, nah sesuai dengan inti dari analisis yang kita lakukan, ada dua metodologi yang akan kami sampaikan secara singkat, kami tenangkan secara singkat, yaitu metodologi convergence club dan juga order logic regression. Nah, untuk bagian hasil, nanti akan kita pisah dua ya, bagian hasil dari convergence club dan order logic regression. Dan akan kami tutup penyampaian kami dengan konflusi berisi dengan concluding remarks dan juga policy implication. Baik Bapak-Ibu sekalian, mengawali presentasi pada pagi hari ini, kami ingin menyampaikan sebenarnya apa motivasi dari riset ini. Dari judulnya memang kami ingin melihat masalah utama dari pembangunan daerah, yaitu regional disparity, dan juga menghubungkan dengan peran dari manufacturing industry. Jadi kalau kita berbicara mengenai isu pembangunan daerah, kita tidak terlepas dari tantangan bagaimana mengurangi kesenjangan antar wilayah. Kita selalu dihadapkan dengan isu kesenjangan antar Jawa non-Jawa, antar KBI dan KTI, bahkan lebih detail kesenjangan antara Utara Jawa dan Selatan Jawa, atau Timur Sumatera dan Barat Sumatera, dan sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya tantangan-tantangan yang selalu kita hadapi ketika kita berhadapan dengan permasalahan di pembangunan daerah. Nah, kalau Bapak-Ibu sekalian belajar ilmu ekonomi, ada teori Lewis to sector model, di mana kalau perekonomian suatu wilayah itu bertransformasi dari sektor pertanian ke sektor yang lebih modern, salah satunya adalah manufacturing sector, maka itu akan mendorong wilayah tersebut tumbuh secara lebih tinggi. Nah, ini yang juga menjadi dasar saat ini yang dilakukan oleh pemerintah, di mana mendorong kawasan-kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus di luar wilayah, sehingga mereka bisa tumbuh lebih cepat dan bisa mengejar ketertinggalan dan konvergen dengan wilayah-wilayah yang lebih maju. Nah, ini yang sebenarnya juga disampaikan oleh Rodrik dalam paper-nya di tahun 2012. Nah, berkaca dengan peran dari sektor manufacturing industry, kita juga tidak lepas bahwa saat ini peran dari sektor jasa ini semakin meningkat. Jasa dalam arti bahwa jasa dan industri ini saling terkait. Kalau kita berbicara zaman dulu misalnya industri, ada sektor pemasaran, ada bagian pemasaran, bagian logistik dan sebagainya, ini adalah masuk di industri. Tapi sekarang keduanya ini juga saling terkait dan kadang-kadang juga terhitung menjadi sektor jasa. Dan tantangan lainnya ketika kita berbicara mengenai bagaimana sektor industri ini bisa mengelompok tuman ekonomi, di beberapa tahun terakhir kita selalu dihadapkan dengan kecenderungan bahwa terjadi di industrialisasi, di mana share dari manufacturing sektor terhadap PDB ini turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah ini ceritanya sebenarnya ide dari riset ini menangkap bagaimana menganalisis isu dari kesenjangan antarwilayah dan bagaimana peran dari sektor manufaktur. Nah sebelum masuk, kami ingin coba menggambarkan sebenarnya apa yang terjadi di sektor manufaktur kita. Nah sebenarnya ini gambar menunjukkan kondisi dari manufacturing sektor di semua wilayah di Indonesia, di 34 provinsi. Kami coba membandingkan perkembangan rata-rata proporsi manufacturing sektor di tahun 2000-an dibandingkan tahun 2010-an. Nah kami menggunakan data 2004 dan 2006 sebagai data tahun 2000 dan data rata-rata tahun 2014 sampai dengan 2016 sebagai proksi tahun 2010-an. Nah ini yang garis dot ini tahun 2000-an dan garis line yang solid ini yang tahun 2010-an. Nah kita lihat bahwa dibandingkan tahun 2000-an, line untuk yang solid ini lebih turun. Nah ini menunjukkan bahwa proporsi manufacturing sektor dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini mengalami penurunan. Nah ini yang juga ditunjukkan di beberapa hal untuk menunjukkan adanya gejala di industrialisasi. Nah yang menarik dari gambar ini adalah kalau kita lihat di bagian horizontal, ini menunjukkan tingkat kemakmuran dari wilayah yang ditunjukkan melalui GDP per kapita. Nah ini kalau kita lihat di gap-nya antara wilayah yang miskin antara tahun 2000-an dan 2010-an, ini gap-nya lebih jauh, lebih besar. Nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya wilayah-wilayah yang tertinggal dibandingkan wilayah-wilayah yang lebih maju ini terjadi gejala di industrialisasi yang lebih cepat dibandingkan yang lebih maju. Nah ini yang kita mencoba melihat bahwa ada kekhawatiran bahwa dari awal kita melihat bahwa manufacturer industri bisa menolong wilayah-wilayah yang tertinggal lebih maju tapi dari sisi lain berdasarkan data kita melihat justru wilayah-wilayah yang kurang maju itu mengalami di industrialisasi lebih cepat dibandingkan wilayah-wilayah yang lebih maju. Nah inilah yang sebenarnya kita coba angkat dalam riset ini. Jadi tujuan dari riset ini ada dua sebenarnya secara umum. Pertama kita mencoba mengevaluasi evolusi dari disparitas atau kesenjangan antar wilayah dan sisi income, regional income dengan menekankan pada formasi conversion club. Nanti akan kami terangkan apa itu metodologi conversion clubs dari level provinsi dari tahun 2001 ke 2017. Nah ini ide yang menjadi pertanyaan adalah apakah seluruh provinsi itu mengalami konvergensi ke satu arah ke titik yang sama. Nah kita bayangkan misalnya apakah Jakarta atau Kalimantan Timur sebagai wilayah yang terkaya dari sisi pendapatan berkapita dibandingkan wilayah NTD, provinsi NTD sebagai provinsi dengan pendapatan berkapita terendah itu mengalami konvergensi ke arah yang sama. Nah misalnya tidak, nah kira-kira equilibrium seperti apa yang bisa diidentifikasikan. Nah ini yang dua hal ini yang akan kita cover melalui metodologi conversion club. Lalu yang kedua kita juga ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong formasi dari conversion club yang ada. Jadi akan terkait dari apa yang kita lakukan di metodologi pertama dengan metodologi kedua. Kita melihat faktornya dan yang paling penting adalah kita juga ingin melihat apakah industrial development ini masih memiliki peran penting untuk bisa mendorong wilayah-wilayah yang kurang maju untuk bisa mengejar ketertinggalan dengan wilayah-wilayah yang lebih maju. Nah ini dua hal yang sebenarnya akan kita jawab melalui riset yang kita lakukan. Sebelum masuk ke dua metodologi yang inti yang akan kita pakai yaitu convergence club dan order logic model kita mencoba dulu melihat perhitungan atau analisis konvergensi dengan menggunakan metode yang klasik. Kita mengenal ada dua metode klasik yaitu beta convergence dan sigma convergence. Nah apa beta convergence? Ini sebenarnya lebih jelas mungkin digambarkan melalui grafik yang di bawah. Ini menunjukkan perbandingan antar beberapa provinsi di Indonesia. Di sini ada 34 provinsi dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang ada. Nah kalau wilayah miskin itu memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi maka dalam jangka panjang wilayah-wilayah yang kurang maju ini akan mengejar ketertinggalan dan convergen dengan wilayah-wilayah yang lebih maju. Makanya dari dua gambar di bawah itu menunjukkan slope yang negatif. Nah ini menunjukkan bahwa secara rata-rata wilayah yang miskin atau yang kurang maju itu tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah yang lebih kaya. Sehingga hal ini menunjukkan adanya hubungan yang negatif. Kalau dari atas di tabel kita lihat ada beta coefficient yang negatif di semua wilayah. Nah kita mencoba menganalisis dari sampel 83 sampai 2017 juga periode saya sebut periode industrialisasi dari tahun 83 ke 96 kita skip di 98, 99, 2000 karena krisis dan dibandingkan dengan 2001 dan 2017. Nah sehingga menunjukkan ada konferensi secara rata-rata bahwa wilayah yang kurang maju menuju tubuh lebih cepat dan mengatah ke wilayah yang lebih maju. Ketuaan yang lain adalah menggunakan sigma convergen. Nah sigma convergen ini membandingkan antara yang kaya dengan yang paling miskin. Kalau gate antara kaya dan yang miskin ini berkurang maka itu bisa disebutkan bahwa disparitas itu juga berkurang. Nah dari gambar yang ada menunjukkan bahwa sebenarnya analisis sigma convergen menunjukkan hal yang sama ada kesenjangan yang semakin berkurang. Tapi kita lihat kalau kita lihat secara statistiknya P-value-nya F-statistik memang turun tapi tidak terlalu signifikan. Nah apalagi untuk yang tahun 97-98 justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah ini yang beberapa jurnal penelitian terkait konfergensi baik menggunakan beta maupun sigma juga menghasilkan hasil yang sama dimana ada konfergensi menggunakan beta dan sigma. Tapi ini yang kami melihat bahwa ini hanya akan memberikan jawaban hitam dan putih. kesenjangan menurun atau kesenjangan meningkat. Tapi kita perlu melihat secara detail karena kita tahu bahwa provinsi di Indonesia itu heterogen dan kita harus melihat bagaimana pola-pola dari masing-masing wilayah. Karena setiap wilayah bisa jadi mereka bisa menjanjikan wilayahnya. Nah karena faktor misalnya komunitas di sisi lain juga ada wilayah-wilayah yang juga maju karena faktor-faktor industri. Nah ini yang kita lihat secara detail beyond the average yaitu menggunakan cloud conversion. Nah selanjutnya sebelum kita masuk apa itu analisisnya kita coba menjelaskan bagaimana kita mengkonstruksi data untuk menganasis konfergensi klub. Jadi kita akan menggunakan data GDP per kapita dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia 34 provinsi tapi yang menjadi permasalahan adalah dalam metode cloud conversion yang di di apa perkasih oleh Philips & Soul itu memerlukan data yang balance jadi time series yang kita gunakan harus balance tapi kita ketahui bersama bahwa kalau kita lihat provinsi itu ada tahun-tahun di mana di tahun 2012 misalnya wilayah Kalimantan Utara itu baru mekar jadi data-data sebelumnya tidak ada misalnya wilayah Papua Barat juga baru mekar wilayah data sebelumnya tidak ada nah untuk itu kita perlu melakukan imputasi data atau interpolasi nah ini saya merujuk pada apa metode imputasi yang dilakukan oleh Mas Kurniawan untuk mengisi data-data yang ada nah bedanya data yang kita gunakan untuk interpolasi atau imputasi itu kita harus melihat data provinsi hidupnya karena kalau kita serta-merta melakukan interpolasi secara linier misalnya karena data per kapita itu linier tanpa memperhatikan pola dari provinsi hidupnya maka nanti akan hasilnya juga akan linier nah ini kalau misalnya wilayah yang memekar itu masih kecil BDA kapitanya maka ini akan rentan ketika nanti kita interpolasi menghasilkan angka yang 0 nah inilah cara metode yang kita lakukan dan kita lakukan untuk 34 provinsi selain itu untuk analisis order logic model estimation kita juga menggunakan beberapa data untuk mengecek apa faktor-faktor apa saja yang mengaruhi cloud coverage yang terjadi kita menggunakan data investment ada net enrollment ratio ada labor force dan juga ada beberapa data share beberapa sektor terhadap GDP baik dari agriculture, mining, manufacturing, construction dan juga karena kita fokus ke industrial development saya juga memasukkan manufacturing labor share ke total employment nah ini data-data ini yang akan kita gunakan untuk analisis order logic model estimation Bapak-Ibu sekalian kami ingin menerangkan menjelaskan secara singkat mengenai metodologi convergence cloud test nah ini sebenarnya ada kalau secara rinci sorry secara ringkas ini kita bisa bagi menjadi tiga pertama sebenarnya kita mencoba untuk menormalisasi data yang kita gunakan nah log YIT ini adalah data dari log dari GDP per kapita jadi kita menormalisasi dengan membagi terhadap cross section average setiap tahunnya jadi ada I dan T nah ini yang kita sebut sebagai relative transition parameter jadi sebenarnya kita membandingkan GDP per kapita masing-masing provinsi terhadap cross section rata-rata cross section tiap tahun di semua provinsi ada 34 provinsi nah kemudian kita mencoba untuk menyampaikan hipotesis convergensinya seperti apa nah hipotesis convergensi ini sebagian yang disebutkan di persamaan nomor 2 ini terjadi ketika HT H besar ini converged ke 0 jadi ini adalah varian dari dari relative transition parameter yang kita hitung di persamaan pertama jadi ini bisa mengarah kalau mengarah ke 0 maka akan terjadi convergensi bisa bisa di apa ini didapatkan apakah HT itu mengarah ke 0 atau H kecil IT ini mengarah ke 1 jadi ini sama-sama menuju ke 0 nah kalau kita mencoba untuk mencoba untuk menganalisis apa namanya convergensi berdasarkan varian ini tentunya akan mudah ketika datanya ini data yang berbeda misalnya data panel atau data cross section dengan data yang sampel yang berbeda tapi karena kita mencoba untuk menghitung varians convergence dari varians ini perbandingan varians dengan menggunakan data time series tentunya data yang sekarang ini akan berpengaruh oleh data-data sebelumnya nah ini makanya Philip Enso di tahun 2007 dalam jurnal Econometrica ini menurunkan persamaan di nomor 3 dimana membandingkan varians dari titik pertama dibandingkan varian yang pada periode yang akan kita tuju nah ini sebenarnya yang akan dicari difokuskan oleh Philip Enso log dari rasio H1 dibagi dengan H2 nah ini untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian mencoba untuk melakukan apa namanya intuisi dari persamaan tersebut dimana kalau HI dibandingkan HT ini lebih besar HI maka dia akan convergence maka di persamaan sebelumnya berbanding dibandingkan dengan convergence misalnya yang meminta bahwa beta koefisien beta itu negatif untuk Philip Enso convergence itu terjadi ketika parameter dari beta kita itu adalah positif nah ini intuisi yang di apa namanya di di coba dimasukkan coba diusulkan oleh Philip Enso nah sebaliknya ketika slope itu negatif maka akan terjadi divergence nah kalau misalnya dia positif dia akan terjadi divergence negatif undivergent maka ini menunjukkan bahwa global convergence ini ditolak makanya kita harus fokus ke local convergence nah di bagian kanan di gambar ini ada kita kita ilustrasikan ada 4 provinsi nah 4 provinsi ini tidak mengarah ke average apa provincial average angka 1 nah dia membentuk dia convergence ke 1 di atas average yang 1 di bawah average nah dia membentuk 2 klub klub 1 dan klub 2 nah kira-kira ini nanti yang akan kita hasilkan dari pendekatan klub convergence nah untuk order logic regression model ini sebenarnya kita mengambil hasil dari convergence club dimana nanti akan terpetakan mana wilayah menjadi klub 1, 2, 3, dan 4 dan kita bandingkan kita coba regresasikan dengan order logic regression approach dengan beberapa variable independen untuk melihat probabilitas apakah wilayah itu dengan kepingkatan variable tertentu akan mendorong wilayah tersebut meningkat dari klub yang paling bawah menaik ke atas atau dari klub yang atas turun ke klub yang ke bawah nah ini kira-kira hasil dari analisis yang kita lakukan ada terkait dengan convergence club ada beberapa poin pertama kita melihat ketika melakukan estimasi 34 provinsi kita merejek hipotesis adanya common equilibrium dan kita melihat ada 4 local convergence club dan setiap convergence club 4 itu masing-masing secara rata tidak akan convergence dan hasil dari pemetaan convergence club ini menunjukkan bahwa ada spatial dependence di masing-masing wilayah nah ini kira-kira hasilnya bapak ibu sekalian kalau kita lihat di atas total sample 34 provinsi ini menunjukkan hasil dari parameter beta itu negatif dan signifikan nah ini menunjukkan bahwa seluruh 34 provinsi ini tidak convergence untuk itu kita menggunakan metode club convergence untuk melihat apakah ada local convergence yang ada di masing-masing wilayah di 34 provinsi nah hasil menunjukkan ternyata dari 34 provinsi itu terpentakan ada 4 di mana club 1 terjadi dari 2 provinsi club 2 10 provinsi club 3 17 provinsi dan club 4 5 provinsi nah ini parameternya semua beta positif dan menunjukkan bahwa dia convergence nah dari sini kita lihat bahwa masing-masing wilayah ini dari 34 provinsi ini ada 4 di mana kalau kita lihat di kolom nomor 7 harusnya logikanya sebenarnya kalau mau convergence masing-masing convergence ini semakin turun club 1 ke 2 club 3 ke 4 itu rata-rata pertumbuhannya semakin meningkat tapi ternyata di club ke 4 ini annual average growth ini kecil nah ini sebenarnya yang menjadi melihat bahwa club 4 ini tinggal untuk lebih rinci sebenarnya club 1 sampai club 4 ada di bawah ini nah Bapak-Ibu sekalian ini adalah hasil dari analisis club convergence tapi kita perlu melihat bagaimana dinamika dari pola masing-masing provinsi nah ini club 1 terdiri dari Jakarta dan Kalimantan ternyata Kalimantan ini cenderung menurun dan Jakarta ini cenderung menarik cenderung apa namanya meningkat kalau kita lihat bandingkan club 1 club 2 club 3 club 4 1 club 2 ini berada convergence-nya terjadi di atas rata-rata 1 dia mengarah ke atas-rata 1 club 2 ke arah rata-rata 1 sementara club 3 dan club 4 mengarah ke rata-rata di bawah 1 nah ini yang pola-pola seperti ini ternyata kalau kita lihat banyak provinsi-provinsi yang dia punya komunitas sektor mining itu mengalami penurunan seperti Iskalimantan Rio Papua dan sebagainya termasuk juga Aceh nah yang menarik adalah yang klub 4 ini Aceh yang tadinya kaya dia tiba-tiba masuk ke klub 4 bersama-sama dengan daerah-daerah yang kurang maju nah kalau kita lihat disini ini ada Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur ada Maluku Maluku Utara itu tidak relatif mereka pola pertumbuhan PDB per kabita nah sebenarnya ini yang menjadi konsen kita ketika kita berbicara mengenai kesenjangan antar wilayah kita tidak terpaku kesenjangan secara utuh 34 provinsi tapi ternyata dengan kelab converges pendekatan kelab converges kita bisa melihat bahwa konferensi itu terjadi tapi terpola-pola dan konferensi ini sebenarnya yang harus kita perhatikan bersama baik policy measure maupun juga dari pusat maupun dari daerah nah kalau dari sisi peta kita coba sebenarnya kita lihat yang merah ini klab yang paling rendah ini karakteristiknya adalah di Maluku dan Maluku dan Nusa Tenggara dimana fokus pada provinsi dengan karakteristik kepulauan nah ini yang hasil dari convergence analysis yang kita lakukan nah selanjutnya kita coba mencoba menggunakan hasil dari conversion club ini masuk ke analisis yang lebih detail untuk melihat faktor-faktor apa saja yang pengaruhi dari conversion club ini tersebut termasuk mengetes apakah industrial development masih relevan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah kaya nah hasil main result yang kami dapat dari order logit model itu bahwa income per capita dan investment share ini adalah faktor yang paling penting dalam menentukan convergence club lalu yang kedua industrialisasi ini masih relevan dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan membantu provinsi-provinsi itu meningkat secara apa namanya secara pendipi berkapita atau bahkan bisa mendorong provinsi-provinsi tersebut berpindah dari club ke satu club-club yang paling rendah atau club yang rendah ke club yang lebih tinggi lain nah ini analisis yang kita lakukan kita coba untuk menganalisis secara umum maupun berdasarkan marginal kita bagi empat nah disini kita lihat bahwa investment dan seperti yang saya sabukan tadi perkapita dan investment yang signifikan termasuk beberapa variabel sutra transformation seperti artikulatur dan sebagainya ini juga menunjukkan adanya apa namanya signifikansi nah ini juga kalau kita lihat lebih bagian manufacturing yang akan kita tunjuk yaitu industrial development sektor manufacturing share GDP dan juga manufacturing employment juga menunjukkan nilai yang positif dan juga signifikan meskipun untuk yang manufacturing employment tidak signifikan tapi secara apa namanya secara pola ini kita lihat positif ini bisa mendorong peningkatan dari klub yang rendah ke klub yang lebih tinggi nah kelemahan dari analisis ini adalah kita hanya menggunakan 34 provinsi hanya sampelnya sedikit dan kita menggunakan data yang banyak nah makanya kami mencoba untuk meringkas lagi untuk bisa memastikan apakah data variable-variable yang kita anggap penting ini masih relevan dalam menentukan klub dari konvergensi yang ada nah di gambar selanjutnya kita melihat kita mencoba menggabungkan klub 1 klub 2 menjadi 1 klub dan klub 3 dari klub 4 menjadi 1 klub jadi kita punya number of region lebih besar daripada analisis apa namanya estimasi sebelumnya dan kita coba mengurangi variable yang kita gunakan nah dari situ kita lihat bahwa sebenarnya per capita income investment ini juga masih signifikan nah meskipun manufacturing employment total employment ini tidak signifikan tapi secara apa namanya secara indikator secara sinyalnya ini masih menunjukkan arah yang benar yaitu positif saya coba menutup dari beberapa analisis yang kita lakukan dengan beberapa konfusi pertama dari analisis yang kita lakukan baik convergence club maupun order logic model kita melihat ada 4 convergence club dengan spasial cluster yang menonjol dari masing-masing wilayah seperti kalau kita lihat tadi ditunjukkan wilayah-wilayah yang miskin atau yang kurang maju itu karakteristiknya lebih ke provinsi kepulauan dan ada di timur Indonesia dan yang kedua kita melihat bahwa konfergensi itu secara umum secara global tidak terjadi karena kita melihat bahwa yang kaya ini justru tumbuh lebih cepat dibandingkan yang paling miskin sendiri jadi kalau ini kita tidak cermati bersama-sama maka wilayah yang jadi klub 4 tadi Maluku Nusa Tenggara ini akan terus tertinggal lalu yang ketiga terkait dengan industrialisasi kita melihat bahwa industrialisasi ini mendorong probabilitas wilayah atau provinsi untuk bisa melompat atau masuk ke konferensi club yang lebih tinggi dibandingkan konferensi sebelumnya nah dari hasil dari concluding remarks yang kami susun ini ada beberapa policy implication bahwa melalui metode konferensi club kita bisa mengidentifikasikan beberapa wilayah yang mengalami permasalahan yang sama jadi ternyata tidak cuma Nusa Tenggara Timur misalnya tapi ternyata NTT apa NTP Maluku-Maluku Utara bahkan Aceh pun masuk ke dalam kategori yang sama yang memiliki permasalahan yang sama dari sisi perkembangan PDB per kapita nah ini yang bisa kita identifikasi melalui konferensi club analisis nah untuk itu tentunya kita butuh koordinasi dan kooperasi yang lebih baik baik apa antar wilayah yang tentunya berdasarkan club kalau kita lihat bersama sekarang koordinasi itu antar Sumatera sendiri antar Kalimantan sendiri tapi ternyata dengan konferensi club kita bisa memberikan masukan bahwa ternyata ada beberapa wilayah menghadapi hal yang sama yang bisa kita inisiasikan untuk melakukan koordinasi dan kooperasi yang secara bersama-sama nah dari sisi order logic model analisis untuk mendorong wilayah atau provinsi itu bisa naik ke level yang lebih tinggi maka pemerintah daerah itu harus fokus pada wilayahnya dalam mendorong investment karena kita lihat tadi investment sangat berperan penting dalam menjadi faktor dari apa perikatan perubahan dari pemindahan dari suatu provinsi ke level yang lebih tinggi dan dari sisi manufacturing industry tentunya juga creating jobs membuka lapangan pekerjaan dan juga menyiapkan pekerja-pekerja yang terampil ini juga menjadi prioritas karena kalau kita lihat yang paling miskin itu di wilayah timur Indonesia tapi kalau di timur Indonesia kita lihat ada beberapa potensi seperti nikel dan sebagainya yang sebenarnya secara tenaga ahli itu juga harus kita siapkan karena kalau dari teori sebenarnya wilayah dengan pendapatan berkapita yang rendah yang kurang maju biasanya mereka industri yang paling tepat untuk dikembangkan adalah industri makanan dan minuman yang sebenarnya skill work workernya tidak terlalu tinggi dibutuhkan tapi ketika kita melihat wilayah-wilayah timur yang tertinggal itu justru mempunyai potensi-potensi sektor tambang dan sektor yang lebih membutuhkan tenaga terampil makanya kita perlu mencoba untuk mendorong creating job yang labor labor-orienting dan tentunya juga didorong juga oleh apa namanya peningkatan tenaga kerja yang terampil mungkin kira-kira itu saja dari kami sebenarnya ini juga bagian dari riset kami kami punya lab juga dengan beberapa skolor tidak hanya dari Indonesia dari beberapa negara dan Bapak-Ibu sekalian kalau misalnya ingin melihat kita juga melakukan hal yang sama untuk level distrik dan juga menggunakan satellite data nah ini bisa juga kita Bapak-Ibu sekalian tidak tertarik juga bisa melihat di lab yang kami kembangkan bersama bersama beberapa skolor di luar kira-kira itu Bu Lydia kurang lebihnya nanti mungkin secara diskusi bisa kita lanjutkan dari di sesi yang setelah pemaparan kedua kami kembalikan ke Bu Lydia terima kasih baik terima kasih banyak atas presentasinya Pak Anang sangat clear ya salah satu upaya RKP adalah menjadikan acara-acara kita kita rekam supaya bisa menjadi bagian dari pembelajaran di universitas dan dari penjelasan Pak Anang yang sangat baik sekali jelas terkait dengan metodologi mungkin saya mengundang Bapak dan Ibu yang hadir di sini untuk menggunakan rekaman dalam kelas yang Bapak dan Ibu pandu atau ajarkan baik kita akan masuk ke sesi tanya-jawab di akhir acara jadi untuk saat ini mari saya mengundang Pak Agung Duri Jatun untuk mempresentasikan penelitiannya judulnya adalah The Uneven Geography of Development in Indonesia Path Depend and the Role of Spatial Planning jadi antara kedua topik ini sangat terkait erat oleh karena itu kita tadi sepahat untuk menjadikan Q&A di akhir sesi demikian silakan Pak Agung sekitar 4-30 menit terima kasih Assalamualaikum 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 Selamat pagi Bapak Ibu saya coba siang screen Bapak Ibu yang kami hormati sebagaimana tadi sampaikan Pak Anang sebelumnya beliau juga kolega kami di Bapak Nas begitu dan ini memang bagian dari penelitian kami juga ketika kami menyelengkan studi memang ini penelitian 2 tahun lalu tapi kami pikir masih relevan untuk kami angkat di sini karena kebetulan juga hasil ini belum sempat kami presentasikan di beberapa forum dan barangkali mungkin dapat penyelitian pasukan dari pakar yang hadir di sesi ini nama saya Agung Nur Jatun sama dengan Pak Anang kami bekerja di Deput Regional maka keterkaitan kami sama Ustadz Agung yaitu kepada ketimpangan wilayah tapi ini mungkin bukan sekedar apa ya pemujian terhadap wilayah atau spesial fetishism tapi lebih kepada bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diterima dewasa ini ketika ada satu wilayah yang makmur dan wilayah yang tidak makmur padahal di era demokrasi dan itu bisa berujung pada hal yang mungkin tidak kita inginkan seperti di tahun 1998 jadi kami coba melihat ini dan kami lihat bagaimana kami bisa memberi sembang saran sedikit untuk berbagai hal tersebut Bapak Ibu yang kami hormati begini kira-kira hotline-nya pertama akan kami sampaikan perkenalan terlebih dahulu dan juga kami akan menyampaikan kenapa kami menganggap ketimpangan di Indonesia sebagaimana tadi disampaikan Pak Anang di paparan pertama tadi kami pikir bisa diterangkan dalam teori red dependence tadi beliau juga sebutkan mengenai special dependence begitu saya catat dan juga barangkali karena mengingatkan misalnya negara berkembang faktor institusi ini juga penting dan ini adalah beberapa pelan lainnya kami akan sampaikan metodologi dan kemudian kami terangkan sedikit mengenai rencana special plan atau kami terjemangkan sebagai rencana tata ruang wilayah yang sejauh pemohon kami yang mungkin masih terbatas ini sedikit riset yang menghubungkan rencana tata ruang ini dengan ketimbangan wilayah dan juga akhirnya beberapa temuan di pablima dan 6 dan terakhir polisi kemudian ini Bapak Ibu sebenarnya tadi mungkin sudah disampaikan Pak Anang di awal tadi bahwa memang kami melihat ada kenebangan wilayah yang sangat sangat apa ya sangat lama begitu atau persistens ini kami mengambil angka dari sensus 2020 memang jumlah populasi memang mayoritas menjadi Jawa dan Sumatera kalau kita ambil share of GDP juga kedua pulau inilah yang menyumbang terbesar GDP ya terhadap Indonesia walaupun kalau kita lihat di kanan bawah ini secara per kapita maaf data kamu yang sampai 2012 ini memang Kalimantan mungkin lebih tinggi dibandingkan Sumatera dan Jawa tapi itu sekali karena jumlah kemudian mungkin sedikit oleh sebab itu kami menggarisbawah ya pengetahuan konflik sebelumnya ada Pak Alhil Pak R.S. Subarmo dan Pak Mas Yogi Fidiatama disitu disebutkan bahwa ada wilayah-wilayah yang secara konsisten itu berada dalam keadaan makmur dan juga ada wilayah yang secara konsisten berada dalam keadaan miskin tadi Pak Anang juga sempat singgung ya dalam pemaparannya dan ini menarik Bapak Ibu karena apa yang seperti itu dan bagaimana bisa keluar dari kondisi yang sepertinya permanen ini kami coba sedikit riset ya riset terkait ketimpangan Indonesia ada tentang dinamika ketimpangan yang kita tahu diteliti oleh Akita Kurniawan dan nyata juga ada Pak Alhil Pak Arasudaro dan Pak Fidiatama Pak Yogi Fidiatama dan juga Pak Yusuf Sumner dan Rum ada juga mengenai yang fokus terhadap desentrasi fiskal dan ada Akita dan juga ada Koleg Fahmi Pak Adiwan Eretanam ini dan ini kami melihat sangat memberikan insight terhadap ketimpangan ada di Indonesia sebelum itu kami coba memberikan tambahan sedikit terkait peran kebijakan wilayah terhadap ketimpangan yang ada di Indonesia di box karen ini kami coba sampaikan bahwa ada evolusi dari kebijakan wilayah yang ada di Indonesia supaya yang kita ketahui kita mengalut dua rezim dua rezim perencanaan ada rencana pembangunan dan rencana tata ruang di dalam rencana pembangunan sendiri berdasarkan amatan kami berdasarkan literatur ada dua fase fase pertama itu kebanyakan berbicara mengenai Jawa luar Jawa dan juga pada waktu itu dimotori oleh adanya undang-undang investasi ya undang-undang 1 tahun 1967 kemudian di fase kedua kemudian mulai ada kriteria atau yang kompleks ya mengenai daerah tertinggal jadi Jawa itu sudah mulai teridentifikasi ternyata Jawa bagian utara itu lebih maju daripada Jawa bagian selatan oleh sebab itu keluar kebijakan-kebijakan sifatnya faster gitu ya sifatnya wilayah seperti kapet kemudian sekarang sudah dibubarkan kira-kira ini tapi kemudian ada lagi koridor dan juga KAEK dan lain sebagainya itu adalah masa awal tahun 90 74-90 gitu ya barangkali masa awal kesadaran akan pentingnya untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah bagaimana dengan rencana tata ruang nah disini kamu melihat masih sedikit barangkali mungkin kami juga horizon kami terbatas tapi pengamatan masih sedikit yang menceritakan bagaimana tata ruang ini mungkin bisa dikaitkan dengan ketimpangan ekonomi begitu kalau kita lihat memang dokumen rencana tata ruang itu kan sebenarnya membagi peruntukan ruang di Indonesia itu ke dalam dua bagian besar yaitu lahan yang bisa dimanfaatkan dan lahan yang dikonservasi atau tidak bisa dimanfaatkan misalnya hutan pada awal dia lahirnya pada tahun 1948 memang rencana tata ruang fokus pada wilayah-wilayah perkotaan karena pada waktu itu memang kolonial atau kolonial begitu ya fokus pada permasalahan yang ada di perkotaan dan pendekatan juga lebih kepada pendekatan yang campuran begitu ya top down dan bottom up walaupun lebih banyak pendekatan yang sektoral kemudian pada tahun 1970 undang-undang pertama tata ruang itu kan SV platform ordonansi atau planning ordinance itu kemudian mengalami modifikasi tahun 70 karena sudah mulai dikenal ini pemikiran mengenai kembangan wilayah oleh sebab itu dimodifasi sedikit sehingga akhirnya pada tahun 1992 dia diterbitkanlah undang-undang asli Indonesia pertama tentang penataan ruang tahun 24 1992 nah pendekatannya ini lebih pendekatan wilayah bukan pendekatan perkotaan gitu dan dengan sistem pemberantan saat itu pendekatannya adalah top-down approach yaitu benar-benar dari pusat untuk daerah gitu dan ini kemudian berubah pada akhir-akhir ini dengan terbitnya undang-undang penataan ruang 26-2007 ini banyak yang mendasarinya adalah desentralisasi tentunya dan juga peningkatan partisipasi publik Bapak-Ibu bahwa kebijakan ini hemat kami berpengaruh terhadap potret timpangan ya yang ada di Indonesia tapi kami akan lebih fokus pada dan atas yang bawah karena yang atas mungkin sudah banyak dikupas terutama oleh Ibu Anne Booth ya barangkali yang terkait development plan selanjutnya teratur Bapak-Ibu kemudian kami melandasi kemudian kami pada teori evolutionary economic geography gitu beberapa semestinya mendasarinya adalah bahwa agen gitu ya agen pelaku ekonomi itu memiliki rasionalitas terbatas jadi dia tidak akan mampu mengkalkulasi semua opsi yang optimal untuk aktivitas ekonominya jadi dia akan secara singkat dia akan berada dalam posisi trial and error oleh sebab itu ekonomi agen ekonomi yang kreatif dalam hal ini dalam literatur barat tidak berselesaikan sebagai perusahaan gitu ya firms ya dia mengembangkan apa yang namanya mekanisme trial and error itu yaitu melalui rutinitas dalam perusahaannya gitu ya harus membuat sepatu dengan standar apa gitu ya bagaimana caranya bagaimana sistem bayan berjalanan dilakukan dan shift-shift pegawainya seperti apa itulah rutin yang dikembangkan untuk mencetak profit setinggi-tingginya begitu dia nanti mungkin akan terantuk kepada kenyataan bahwa ternyata tidak semua suka dengan seperti itu terlalu tinggi ongkos produknya sehingga dia mengubah rutinitasnya gitu kemudian dia organisasi rutinitas organisasi tersebut kemudian yang menguntungkan kemudian akan dipertahankan diretensi dipertahankan dan kemudian dia akan tereliminasi yang tidak atau kena selection jadi rutinitas-organisasi yang menguntungkan secara basis dia akan dipertahankan tapi yang tidak dia akan di eliminir ini sebenarnya mengadopsi pendekatan dari Darwinisme gitu ya bahwa pelaku aktivitas ekonomi akan mengembangkan mekanisme terenor dengan rutinitas organisasi yang dikembangkan jadi dia akan terus mengembangkan dan tergantung nanti bagaimana respon pasar nah dalam literatur barat institusi itu didefinisikan sebagai lingkungan sekitar yang mengaruhi para pelaku ekonomi kreatif ini dalam literatur ekonomi geografi juga ini juga disebutkan bahwa ada pemikiran mengenai paddependens yaitu bagaimana kondisi masa lalu itu bisa membentuk kondisi saat ini masa yang akan datang sebenarnya ini logik ya common sense ya tapi ini sebenarnya dikembangkan karena ini untuk menjawab begitu ya bahwa ada pemikiran dari neoklasikal ekonomi bahwa creative agent economic agent dari perusahaan itu dia bisa mengubah development part dari suatu wilayah dengan modal besar dan teknologi yang masuk padahal tidak demikian adanya bahwa setiap perubahan trajektif pembangunan itu sangat bergantung pada kondisi awal dan sekitarnya dan inilah makanya dalam beberapa literatur dikenal ada wilayah-wilayah yang senantiasa miskin dan wilayah yang senantiasa makmur karena dia terjebak dalam pemikiran yang disebut sebagai login bahwa ada rutinitas organisasi perusahaan yang menguntungkan dan itu dikembangkan terus di wilayah itu sehingga dia menarik banyak perusahaan lain dalam bentuk spin-off ataupun perusahaan-perusahaan yang supporting dari perusahaan itu misalnya kalau perusahaan mobil maka dia akan menarik banyak produsen bahan dan juga on the bill mobil di wilayah itu sehingga wilayah itu kemudian terus-terus menarik investasi lainnya sehingga dia akan mungkin makmur di sisi lain di sisi lain ada juga wilayah yang terjebak dalam negative log yaitu misalnya wilayah yang misalnya yang sangat bergantung pada sumber daya alam maka dia akan mengembangkan rutinitas tapi begitu ketika sumber daya menghabis maka dia sudah terbiasa rutinitas setahunan itu sehingga dia menurun tadi Mas Anang gambarkan dalam wilayah-wilayah yang turun ya Riau dan Kalimantan Timur nah Bapak Ibu kalau dalam penyelitian ini saya coba sedikit mengambil poin yang berbeda bahwa menurut kami bahwa peran dari institusi atau kebijakan atau organisasi form pemerintah sangat penting dalam menentukan apakah penyelitian ini bisa berujung baik atau tidak jadi tidak hanya semata-mata peran dari kreatif pengusaha yang kreatif itu dalam pemandangan kami untuk negara berkembang seperti Indonesia institusi sangat penting oleh sebab itu kami masukkan disini kebijakan mengenai tata ruang sebagai salah satu institusi yang mungkin mempengaruhi perkembangan ekonomi dan development trajectory dari suatu wilayah Bapak Ibu ini sekilas mengenai metodologinya secara kuantitatif nanti akan dilakukan kreatif penentas melalui variat linear regression yaitu menggunakan data GDP perkapita dari distrik kita dipandang dengan provinsi maka kali ini kami coba dengan kabupaten kotak kemudian untuk policy impact kami gunakan panel regression untuk kualitatif mendukung hasil dari kami juga melakukan series of interview atau wawancara dengan beberapa government official dan data yang kami gunakan adalah GDP perkapita tahun 1993 sampai 2013 ini memang sebenarnya pada waktu kami melakukan penelitian ada opsi untuk melanjutkan sampai 2016 tapi kemudian karena satu dan lainnya kami stop di 2013 karena apa? karena kami menemukan data dari BPS itu setelah 2013 tidak memisahkan antara GDP berdasarkan minyak dan gas gitu ya jadi dia hanya berdasarkan 2013 menurut kami ini penting karena kebanyakan dari penghasilan dari minyak dan gas ini kalau berdasarkan undang-undang perimbangan kekuatan itu kembali kepada tidak 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 hanya untuk dari itu sendiri tapi kembali ke pusat untuk didistribusikan ke wilayah-wilayah lainnya jadi itu kami tak out jadi kami menggunakan GDP perkapita distrik tanpa minyak dan gas dengan harga konstan dan kami samakan tahun dasarnya tahun 2000 hadapun kami juga mengalami masalah yang sama dengan Pak Anang tadi mengenai jumlah provinsi ya yang tidak tidak sama kalau jumlah tidak sama kami kembalikan semuanya ke 291 yaitu sesuai dengan tahun 1993 jadi ada proses penggabungan beberapa distrik yang sudah maka kami kembalikan ke distrik awalnya Pak Ibu mengenai rencana tekan uang kami memulakan proposisi 3 kebijakan di dalam yang menurut kami berdampak pada ketimbangan oleh dari tahun dia pertama kali ditetapkan tahun 1997 tapi sampai sekarang dan kami belum menemukan ada yang mencoba meneliti 1997 sampai sekarang barangkali sudah sekitar 20 tahun lebih begitu ya dan ini ada 3 kebijakan yaitu kebijakan urban hierarchy national strategic area atau familiar disebut kawasan strategis nasional dan kawasan andalan secara sederhana digambarkan seperti ini bahwa ada wilayah-wilayah di Indonesia ini yang boleh dibangun itu menempati hirarki kota yang berbeda misalnya yang merah itu bulat merah itu dia pusat kegiatan nasional biasanya itu adalah ibu kota provinsi kalau yang segitiga biru itu dia pusat kegiatan wilayah ke regional biasanya dia bukan di bukota provinsi kota-kota yang cukup besar tapi bukan di bukota provinsi nah ini nanti kamu jelaskan di setiap berikutnya kemudian ada juga wilayah-wilayah yang kuning itu dia menjadi konsen pusat karena disitu adalah wilayah-wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi misalnya misalnya metropolitan jamur retabek itu adalah wilayah dengan intras pusat artinya pusat bisa mengeluarkan APBN untuk membangun wilayah tersebut meskipun disitu ada pemerintah daerah yang bertenggelor kemudian yang ketiga adalah regional cluster ini kawasan nandalan ini seluruh Indonesia dibagi habis ke dalam kawasan nandalan yang memiliki sektor-sektor potensial untuk dikembangkan gitu ya maksudnya ini untuk mengurangi ketimpangan gitu kalau kita membaca sejarah dari undang-undang penataan ruang Bapak-Ibu ini adalah contoh dari urban hirarki gitu ya kita mencoba Bali Bali itu misalnya dan pasar dia sebagai pusat kegiatan nasional kemudian di sebelah kanan dan kirinya di Singaraja misalnya di utara itu itu diketan wilayah dan ini menentukan jalan-jalan yang dibangun untuk mengurangi antar wilayah tersebut misalnya antar pusat kegiatan nasional dan pasar dan Singaraja itu harus jalan arti primer gitu ya dia memiliki muat jalan lebih banyak dan juga malah ini lebih tinggi sementara yang antara segitiga itu dia cukup kolektor jalan kolektor nah ini bagaimana ditentukan dalam senata teruang pusat-pusat ini ditentukan berdasarkan tiga kriteria yaitu volume ekspor-impor khusus untuk apa khusus untuk effort dan support ya kemudian kontribusi GDP dan terkaitan atau volume lintas antar kota dan ini kami pikir ini membentuk arus pergerakan antar kota di tiap provinsi dan ini mungkin signifikan terhadap pertimbangan yang ada di dalam provinsi maupun antar provinsi dan ini dalam kita bicara rencana tata ruang yang berkembang dari tahun 97 sampai sekarang sudah ada dua rencana tata ruang yang pertama versi pertahunan 97 dan kedua tahun 2008 ini masih diadopsi pendekatan seperti ini dengan jumlah yang berbeda tentunya ada 36 PKN di 97 dan sekarang 14 PKN dan perlu ditekankan bahwa seluruh infrastruktur dibangun berdasarkan kirakim kemudian kebijakan kedua adalah kawasan andalan atau regional cluster ini sebenarnya kebijakan yang sifatnya lebih lepas begitu ya begitu ditetapkan di rencana tata ruang yang nasional dia kemudian tidak ada kebijakan lanjutan itu diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan misalnya kita ambil si Ayu Maja Kuning gitu ya Cirebon Indramayu Maja Lengka Kuningan itu ada satu kawasan andalan dan misalnya saya lupa apa gitu kalau gak salah satu-satu potensialnya adalah ada perikanan dan industri dan lain sebagainya itu ditetapkan rencana tata ruang wilayah tapi kemudian dia pengembangannya tidak ada seperti apa kriterianya yang digunakan adalah sama seperti tadi hanya mungkin ini lebih kepada juga ada identify potensial sektor untuk pengembangan karena ini dapatkan daerah mengembangkan sehingga terjadi pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia dan yang ketiga kebijakan ketiga adalah kawasan strategis nasional nah ini disini pemerintahan nasional memiliki interest dalam hal wilayah-wilayah ini entah dia menjadi motor pembangunan entah dia menjadi kawasan konservasi seperti wilayah kawasan lindung di Kalimantan Heart of Borneo itu juga memiliki kawasan strategis nasional tapi yang menjadi fokus kami disini adalah ekonomi jadi kawasan secara ekonomi pemerintah pusat memiliki interest misalnya ada di Jawa ada Jabodetabek kemudian juga di Bali ada metode kurutan dan pasar kemudian di beberapa tempat juga ada kawasan industri dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau APET yang memang sekarang sudah dihapuskan tapi ini kami masih masukkan karena ini menggunakan time frame sampai 2013 di hadapan dari KSN ini pemerintah berkontribusi secara APBN untuk membangun kami menganggap tiga kebijakan ini seharusnya memiliki dampak terhadap pertimbangan wilayah dan seharusnya bisa memberikan kontribusi terhadap wilayah-wilayah yang terperangkap dalam path dependence ke arah yang negatif clock-in tadi Bapak Ibu pertama tentu kami harus membutuhkan klaim kami bahwa ada path dependence dalam perkembangan ekonomi di Indonesia ini kami ambil persamaan dari plumber and tons kemudian supervisor kami ketika menempuh studi di Universiti Western Australia di Australia ini kami mencoba melakukan inovariat regresi dengan satu variable yaitu yaitu adalah log of GDP per kapita bagaimana log of GDP per kapita pada tahun ini dipengaruhi oleh log of GDP per kapita pada tahun sebelumnya dan ini memang direpresentasikan dengan lambda 1 itu yang coba nanti kita lihat bagaimana sejauh apa jadi per kapita sebelum tahun-tahun sebelum itu mempengaruhi perkembangan pada per kapita sekarang dan pada persamaan ini juga kami coba sajikan mengenai struktural break begitu ya struktural break atau apakah ada shock dalam perkembangan ekonomi atau development teratur pada suatu wilayah yang bisa menyebabkan wilayah tersebut berubah berubah pergerakan FDRB per kapitanya itu coba kami tangkap dalam persamaan ini Bapak Ibu dalam menangkap lambda 1 begitu ya kami coba berdekati dengan model Arima Arima ini sebenarnya dia bisa diuraikan ke dalam tiga bagian P D dan Q secara teori secara teori kami terangkan bahwa P ini mengindikasikan apa gitu ya sejauh mana nilai dari variable tersebut berpengaruh nilailah nilai masa lalu dari variable tersebut berpengaruh pada variable masa kini gitu ya nah kemudian kalau yang moving average juga demikian hanya saja dalam literatur sebutkan bahwa moving average ini memiliki dampak yang lebih pendek jadi mungkin PDRB pada tahun 2000 berpengaruh pada PDRB pada tahun 2012 itu masih tertangkap dalam komponen AR tapi dalam moving average tidak dan ini antara AR dan M ini mengimplikasikan bahwa nilai PDRB sekarang ini tergantung pada order order atau urutan harus berurutan event-event masa lalu yang harus terletak pada sequential yang berurutan order of past events nah kemudian variable D atau integrated itu menunjukkan bagaimana yang saya disini bisa di difference to achieve stationary maksudnya supaya persamaan ini bisa mencapai consistency ini secara tidak langsung menyatakan bahwa nilai dari PDRB pada saat ini hanya bergantung pada set of jadi set ini tidak bergantung pada order Bapak Ibu jadi bahwa PDRB pada tahun 2021 itu bergantung pada terjadinya pada tahun-tahun sebelumnya itu berarti hanya kemancian saja atau dalam hasil yang nanti disebut sebagai unit root dan kalau untuk yang lambda 2 nanti akan desimasi menggunakan persamaan yang sudah ditemukan oleh Zilis dan kawan-kawan dengan generalized fluctuation test Bapak Ibu itu secara singkat mungkin secara teori dan mengenai hasil ini kami coba sajikan dari sisi nasional dan pulau begitu ya apakah ada padependens pada sisi nasional pertumbuhan ekonomi nasional dan pulau kalau berdasarkan hasil analis ini ada karena semua di nasional menunjukkan angka PDQ 010 artinya terjadi padependens berdasarkan set of events bahwa inisial jadi berperkapita awal itu pada tahun 1993 itu mempengaruhi pada 2013 jadi sangat kaitannya kejadian di masa lalu baik terhadap ekonomi kebijakan terhadap perkembangan ekonomi yang ada saat ini dan ini kami amati merata di semua pulau kecuali untuk Sumatera nah Sumatera ini dia memberikan angka AR atau P-nya 1 terhadap teori berarti kami menerjemahkan bahwa dia memang pertumbuhan PDRB di Sumatera itu bergantung pada PDRB sebelumnya tapi terutama pada PDRB tahun sebelumnya jadi sangat bergantung pada YT-1 dan ini menunjukkan ada sedikit perbedaan antara nasional dan pulau walaupun yang pulau lain sama ini dari sini kami mudah-mudah bisa menunjukkan bahwa memang ada padependens di Indonesia ini jadi asumsi kami yang menyebutkan bahwa ada wilayah-wilayah yang secara konsisten itu terperangkap dalam positif lock-in atau menjadi wilayah yang makmur dan ada wilayah-wilayah juga secara konsisten terperangkap dalam negatif lock-in atau menjadi wilayah yang miskin itu sepertinya bisa terbukti nah sekarang pertanyaannya apakah yang bisa mempertahankan positif lock-in tersebut dan apa yang bisa mematahkan negatif lock-in di wilayah-wilayah yang tersebut Bapak Ibu ini kami mencoba menggunakan para regresi sebagaimana tadi dalam rangka teori kami tertinggi ingin tahu apa yang mempunyai padependensi itu apakah itu agen-agen kreatif ekonomi atau pengusaha atau pemerintah dan bagaimana cara lepas dari perputaran negatif lock-in yang menyeret wilayah ke dalam kondisi senantiasa miskin kami berhimpotasi bahwa kebijakan wilayah dalam perangkat ini bisa mematahkan negatif lock-in tersebut maka dari situ kami perkenalkan kebijakan wilayah ke dalam regresi panel sebagai menampilkan tadi Pak Anang kami juga menggunakan beberapa variabel dalam regresi ini itu ada di beberapa kapita tentu ada DAU kami menggunakan DAU karena menurut beberapa literatur dia menentukan pertumbuhan ekonomi wilayah dan juga ketersediaan infrastruktur ini kami repasikan dari dua variabel yaitu ketersediaan telepon sambungan telepon walaupun ini pada akhirnya kami temukan tidak signifikan barangkali karena tersedianya handphone kemudian juga panjang jalan yang memiliki asfal dan telemetry school enrollment ini memang seharusnya kami update menjadi senior school karena telemetry mungkin tidak ada bedanya antar wilayah dan juga FDI ini juga kami tambahkan variabel binari polusi nomor 7 UH atau urban hierarchy nomor 8 lambda 8 pol RC atau regional cluster dan NSC atau national strategic area lambda 9 ini kami coba introduksi ke dalam persamaan untuk melihat sejauh apa kebijakan tata ruang itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan dia kemudian mempengaruhi dari suatu wilayah Bapak Ibu ini hasilnya kami panelnya kami bagi pada tiga yang OLS panel random dan fixed effect karena di sifatnya binari padangkali yang polusi dia tertangkap di fixed effect dia hanya tertangkap di yang polarity square dan random effect dapat kami samperkan bahwa produk observasi ini 98 yang berbeda dengan tadi yang 4 dependens dari 93 ini 98 sampai 2013 karena kebijakan total orang pertama itu tahun 97 memang ada kelebihan dengan menggunakan data distrik dia kadang ada yang kosong ini total observasi 1319 dari 210 distrik seharusnya 291 tapi 280 dan pandangnya tidak balance dan kami pada kesempatan ini tidak memilih melakukan imputasi jadi kami biarkan kosong untuk memelihara data originalitas data dari fixed effect diketahui bahwa 3 variable yang mempengaruhi ada TAU atau transfer fund kemudian elementary school enrollment dan telepon per kapita walaupun telepon per kapita itu minus hasilnya begitu ya walaupun signifikan barangkali ini kami juga karena mungkin handphone barangkali ya dan di dalam model kami ini FE ini tidak tertangkap signifikan dari FDI tapi dalam yang OLS dan RE ini OLS terlihat bahwa FDI signifikan walaupun sifatnya negatif tapi menariknya di kedua panel 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 ini baik yang panel panel ini urban di kebijakan PKN Pertawip Pusat Kegiatan Nasional yang tadi di dalam secara terang itu berperan cukup signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan dia berperan positif Bapak Ibu berdasarkan hasil reaksi tadi kami berkesimpulan sementara bahwa institusi dalam bentuk kebijakan tata ruang ini penting apakah ini karena faftaboy Indonesia adalah negara berkembang sehingga ini ada setiap deviasi dari literatur evolusi ekonomi geografi yang sebagian besar banyak memberikan penekanan pada peran dari pengusaha kalau tadi pengusaha mungkin bisa direpresasikan dari FDI FDI malah dia tidak signifikan ketika disandingkan dengan kebijakan tata ruang hanya memang ketika kita meneropong lagi berdasarkan hasil wawancara kami ke dalam kebijakan wilayah yang ada di National Special Plan bahwa dua kebijakan lain itu selain urban daerah itu tidak sukses karena apa? pertama untuk KSN KSN itu kan dia menetapkan kawasan yang secara prioritas nasional itu ada interest jadi seharusnya dia bisa dibantu nasional untuk kemudian mendorong ketumbuhan ekonomi di wilayah sekitar tapi ternyata tidak ada tiga hal pertama bahwa seharusnya yang menamanya kebijakan nasional didukung kebijakan intersektoral pada kenyataannya tidak bahwa namanya kebijakan itu tidak didukung kebijakan tidak didukung pengeluaran APBN dari kementerian-kementerian sektor jadi dia hanya kebijakan yang sifatnya di atas kertas dan hanya di berjalan ketika ada ada suatu aran khusus dari presiden jadi bukan berdasarkan yang ditapun aran canata ruang kemudian kedua untuk wilayah yang terakomodir di dalam kawasan strategis nasional tersebut tidak ada langkah-langkah dari pemerintah pusat apa yang harus diperlakukan bahkan seharusnya misalnya kita punya pemerintah daerah sepadatan pusat itu menggunakan label ini adalah PSN proyek strategis nasional yang diperintahkan Pak Presiden itu biasanya bisa untuk earmark fund di baik di kementerian maupun di Dewan tapi ini tidak terjadi untuk PSN dengan membawa status PSN itu tidak bisa dilakukan earmark fund karena memang DAU sudah rigid dan memang dia formulanya sudah rigid dan juga memang PSN ini kurang terlalu dikenal barangkali di telinga kementerian lain sehingga tidak bisa digunakan untuk mengamankan dana pembangunan di wilayah itu dan ini juga dialami oleh kawasan nandalan walaupun dia secara prinsip dia sebenarnya cocok begitu ya untuk mengurangi ketimpangan wilayah karena dia mencoba menyebarkan mengidentifikasi struktur potensial di setiap wilayah yang ada di Indonesia kita di Ciyu Maja Kuning kemudian ada juga wilayah Patung Raya gitu ya Palembang dan sepertinya itu semua diidentifikasi struktur potensialnya tapi dia tidak ada arahan pengembangan dari pusat jadi nasional dibiarkan mengembangkan sendiri dan juga bahkan beberapa pemerintah daerah kami wawancara tidak mengenal adanya kebijakan kawasan nandalan nah sebaliknya untuk perubahan agar raki ini dia tidak hanya didukung oleh sektor bahkan dia masuk ke dalam undang-undang jalan bos dalam undang-undang jalan disebutkan pembangunan jalan antar pusat kegiatan itu mengacu pada pusat kegiatan yang ditetapkan oleh jana tata ruang ketika jalan sudah ikut Bapak Ibu maka infrastruktur penolongan itu akan ikut seperti perairan dan juga permukiman itulah mungkin menyebabkan perubahan agar raki ini bisa mewarnai pertumbuhan ekonomi di wilayah begitu ya kemudian ya mengingat dari karakteristik ketiga kebijakan ini maka kami merekomendasikan sebenarnya kawasan nandalan ini sangat penting untuk diberikan peran lebih untuk mengatasi ketimpangan wilayah karena kalau KSN dia tentu hanya fokus pada powerhouse atau engine of growth dari nasional tapi kalau kawasan nandalan ini dia lebih merata kemudian sektoral support ini dukungan sektoral ini juga perlu ditekankan khususnya dengan menjadikan rencana tata ruang sebagai kebicaraan payung dan ini saya belum terjadi sampai sekarang bahwa yang termaktub dalam rencana tata ruang seringkali tidak didukung oleh sektor dan ini kalau kita menimbang bahwa terjadi padependens dan bahwa kebijakan-kebijakan wilayah itu mungkin memiliki pengaruh terhadap perkembangan sampai saat ini misalnya ketambil yang terakhir dihilangkan presiden adalah kawasan pengembangan ekonomi terpadu kapet itu kan sudah banyak keluar uang untuk pengembangan kawasan tersebut hanya mungkin karena kawasan terlalu besar dan tidak fokus sehingga dia tidak tidak mampu memberikan sumasi bagi pengembangan wilayah akhirnya harus dihapuskan tapi apakah kebijakan yang dikeluarkan untuk menungkap tidak berdampak sampai saat ini bisa jadi berdampak bisa jadi itu menyebabkan daerah terperangkap dalam negative lock-in oleh sebab itu penentuan ini mungkin juga untuk pengambil kebijakan barangkali ya penentuan wilayah atau kebijakan berbasis terperangkap terperangkap jangan sampai itu nanti justru akan berdampak panjang sebagaimana kita ketahui tadi ada dependence dan itu justru akan merupakan daerah di masa yang akan datang ya mungkin begitu Bu Lidya apa kami juga berterima kasih kepada kami yang bersama kami juga menyusun ini juga kami didukung oleh ketika di dukung Australia dan juga banyak bantuan data dari antara di mana kami bekerja di Tiba Penas begitu Bu Lidya dari kami terima kasih banyak atas waktu yang diberikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak atas presentasi Pak Agung saya jadi teringat pekerjaan pertama saya sebagai research assistant Tiba Penas Project USAID adalah menganalisa National Special Plan 9697 dan waktu itu ya kalau sekarang mungkin dokumennya sudah lebih mudah dicari ya tapi waktu itu ya ruwet sekali ya ruwet sekali apalagi buat apa namanya new new fresh graduate kita akan masuk dalam Q&A saya mengingatkan kembali silakan Bapak dan Ibu bisa menggunakan salah satu dari dua cara saya lihat sudah ada dua orang yang raise hand tapi Bapak dan Ibu bisa menuliskan juga di kolom Q&A dan juga untuk yang mengikuti di Youtube silakan bila Anda memilih komentar atau pertanyaan untuk menuliskan di kolom chat atau kolom komen di Youtube nanti kita akan transfer ke Zoom untuk dijawab secara live demikian saya duluan ke yang raise hand ada Hayun Kartika Tri Harnoanto mohon maaf saya tidak sebut Bapak dan Ibu supaya tidak salah bila berkenan untuk bertanya setelah ini tadi saya lihat ada Pak Nuzul tapi kok hilang tapi silakan Bapak atau Ibu Hayun sudah di unmute berikutnya mungkin tadi saya lihat ada Pak Nuzul tapi sekarang sudah tidak ada jadi mungkin akan menyusul kalau Pak Hayun belum siap silakan Pak Budi Resurut Sudarmo yes pertama-tama terima kasih pada Pak Anang dan Pak Agung atas presentasinya sangat menarik dan untuk Pak Anang saya juga sudah beberapa kali baca tulisannya bersama Carlos Mendes a great initiative untuk focusing di Convergence saya ada dua hal dari studi tadi yang pertama adalah kan dibutuhkan bahwa datanya harus balance dan dengan demikian dilakukan imputisasi artinya yang kosong-kosong itu diisi nah saya agak khawatir itu menyebabkan bias karena proses pemekaran tidak terjadi secara random dan kadang-kadang yang dilepas itu memiliki karakteristik berbeda sekali dengan yang aslinya jadi dan itu sangat tipikal karena dia mau dibiarkan melepas karena memang sangat berbeda sebagai contohnya Gorontalo dan Sulawesi Utara begitu Gorontalo dilepas Sulawesi Utara itu average income per kapitannya jauh lebih baik karena memang dia melepas daerah-daerah yang dianggap lebih miskin dan itu juga terjadi di Sulawesi misalnya Kalimantan Utara itu dilepas karena Kalimantan Utara pada dasarnya cuma hutan doang atau demikian juga dengan di Papua jadi yang kenapa enggak di merge kembali ke kondisi awal instead of melakukan impitasi seperti itu memang jadi jumlah provinsinya lebih sedikit yang kedua dalam hal convergent itu kan formulanya ada initial value yang pada itu misalnya H1 di formula anda nah berdasarkan pengalaman initial value-nya itu sensitif terhadap hasil terhadap hasil apakah terjadi convergent atau enggak atau bagaimana bentuk convergennya nah ini yang jadi misalnya kalau kita melihat Indonesia mulai dari tahun 75 atau melihat Indonesia setelah desentralisasi itu bentuk convergent pattern-nya berbeda ini bagaimana dalam hal ini menurut Pak Anang bagaimana supaya bisa terlihat robust jadi kita tidak tidak terlalu tergantung pada initial value dan long observation datanya nah terus kemudian pertanyaan saya untuk Pak Agung jadi idenya yang saya amati adalah melihat apakah planning itu mempunyai dampak pada pada development nah menurut pertama sekali sebenarnya variable planning-nya itu ketika di ekonometrik kurang begitu jelas karena lebih banyak yang tadi lebih banyak sebenarnya seperti capital daripada planning-nya itu sendiri nah walaupun kalau kita mau fokus di planning pertanyaannya adalah misalnya di implement sebuah policy yang sama di sesuatu daerah itu kan ada tingkat exposure-nya atau tingkat kualitas keberhasilannya atau tingkat kualitas pelaksanaannya itu kan tidak sama nah apakah ada ada indicator yang mengukur itu jadi misalnya kalau kita bicara soal oke kita melakukan planning A untuk di beberapa daerah tapi exposure-nya itu kan bisa beda-beda dan variasinya itu apakah diukur atau tidak nah yang tapi yang lebih menarik lagi buat saya sebenarnya adalah dan ini kelihatan yang belum dilakukan adalah bentuk pattern apa sebenarnya bentuk pattern dari development yang punya kontribusi misalnya aglomorasi ya atau a certain type of network jadi yang menurut saya banyak sekali peluang yang bisa dilakukan adalah dengan melihat seperti pattern physical pattern yang dia mati dan apakah physical pattern itu memiliki dampak pada karena kalau physical pattern itu sudah jelas itulah implementasinya polisinya apapun juga tapi implementasinya itu terjadi seperti itu dan bentuk patternnya ini bisa dilihat dari jalan network aglomorasi apapun juga ukurannya demikian komen dari saya terima kasih mungkin karena pertanyaan yang cukup banyak dijawab dulu tapi untuk pertanyaan kedua untuk Pak Agung saya lihat ada kemiripan dengan yang ditanyakan di kolom Q&A oleh Carlos Mangunsong yaitu pertanyaan yang saya tangkap adalah original development based on spatial planning considered less successful kenapa tidak memfokuskan pada faktor-faktor yang ternyata tidak sukses meng-encourage growth begitu kalau saya pahami pertanyaannya silakan Pak Carlos menambahkan bila bukan itu yang dimaksud mungkin silakan mungkin Pak Pak Anang dulu terima kasih Bule Dia terima kasih banyak Pak Budi atas pertanyaan dan juga mungkin masukannya terkait dengan pertanyaan pertama Pak Budi mengenai data yang dibutuhkan balans memang di pendekatan yang digunakan Vipansung ini memang dibutuhkan data yang balans nah ini sebenarnya konsep yang sama ketika kami melakukan apa namanya memutuskan apakah kita akan melakukan perhitungan untuk 34 provinsi ataukah kita mau merasai dengan arti bahwa tidak ada informasi yang yang ragu-ragu ya karena sebenarnya ini yang kita imputasi adalah data data awalnya yang kita sebenarnya tidak tahu ceritanya seperti apa apakah dulu seperti yang tadi Pak Budi ceritakan di Kalimantan Utara dan sebagainya nah kita memang waktu itu kita memutuskan untuk menggunakan semua data karena memang ada dilemat santara dari sisi datanya ini robas atau kita dari sisi polisi maker yang ingin melihat bagaimana pola dari wilayah yang baru mekar nah akhirnya kita melihat karena background saya juga policy maker kita memutuskan kita coba untuk menggunakan ke-34 provinsi nah masalah untuk imputasi memang waktu itu kami melihat beberapa metode salah satunya yang digunakan oleh mas kurniawan itu menggunakan metode yang sama dan saya kira dibandingkan imputasi yang linier ini lebih agak hati-hati dengan melihat provinsi induknya nah kita coba imputasi dari data yang ada ke belakang dan dengan disesuaikan dengan tahun 2010 nah saya juga waktu itu sempat khawatir juga kalau menggunakan data kita coba melakukan apa perhitungan cloud conversion dengan data yang panjang kalau tadi Pak Budi disebutkan 75 data yang kami punya baru dari tahun 83 nah makanya kita putuskan untuk mengurangi risiko apa namanya ketidak robasan ini kami mencoba menganalisis dari tahun 2001 nah tahun 2001 dan sampai dengan 2017 jadi memang ada beberapa wilayah yang memang mengalami pemekaran tapi setidaknya pola-pola yang kita imputasi itu tidak jauh melenceng jadi errornya kalau semakin lama kita melakukan imputasi mungkin gesernya akan semakin banyak tapi kalau kita tidak terlalu panjang kita berpikiran bahwa mungkin tidak terlalu panjang juga nanti gesernya tapi memang tentunya ada kelemahan dari analisis yang kita gunakan khususnya dalam melakukan imputasi tapi yang digunakan oleh dari Filip Enso sebenarnya dari data yang kita pakai 2001 sampai dengan 2017 sebenarnya dia menghitung saya agak lupa ini ya sebenarnya sepertiga dari datanya jadi sebenarnya tidak diambil dari 2001 jadi sebenarnya dia ambil dari sekitar sepertiga data di depan itu dihilangkan jadi sebenarnya dari tahun 2003 atau 2004 jadi ini juga mengurangi ketidak apa namanya yakinan mengenai data imputasi yang kita lakukan nah itu yang sebenarnya kita kita lakukan tapi intinya sebenarnya memilih data apakah di merge atau dipisah ini adalah lebih berdilematis antara ingin melihat dari sisi policymaker memberikan rekomendasi ataupun dari sisi akademis yang memiliki data yang lebih pas tapi kebetulan datanya yang kita hasilkan beberapa wilayah yang pemakaran itu tidak menjujukan keanehan ada beberapa data yang pola konversisnya itu menurun seperti Aceh dan sebagainya wilayah-wilayah yang tidak tidak mengalami pemakaran itu yang pertama mungkin respons saya yang kedua untuk memastikan karena H1 ini akan sensitif betul sekali Pak Pak Budi nah sebenarnya paling tepat melakukan perhitungan yang sama mencoba untuk menggeser beberapa tahun untuk melihat apakah klub konvergen itu mendapatkan apa namanya klub yang sama jumlahnya dan setiap jumlah klub itu provisinya juga sama itu sebenarnya idealnya yang bisa dilakukan tapi untuk penelitian ini kami tidak sampaikan di apa namanya di presentasi tapi ada di paper yang sudah kami tulis yang sudah publis juga itu kita melakukan beberapa apa namanya estimasi menggunakan parameter smoothing yang berbeda dari beberapa parameter yang kita lakukan dari beberapa penelitian itu menghasilkan klubnya jumlahnya sama dan juga setiap klub itu jumlah provisinya sebagai member juga sama nah ini yang yang apa namanya kita lakukan untuk memastikan bahwa perhitungan ini dengan menggunakan smoothing parameter yang berbeda menghasilkan yang sama tapi tentunya baik pagi idealnya memang perlu dilakukan beberapa kali analisis dengan menggunakan apa inisial value yang berbeda sehingga bisa menjamin bahwa angkanya ini juga tidak banyak berubah tapi tentunya kalau banyak tahun yang berubah panjang pasti akan berubah juga Pak Budi saya sepakat dengan Pak Budi mungkin itu respon saya dulu dia untuk pertanyaan Pak Budi silakan Pak Agung untuk pertanyaan dari Pak Budi dengan tadi dari Pak Carlos baik Pak Pak Budi terima kasih pertanyaannya tadi memang memang dalam mengidentifikasi representasi begitu kebijakan rencana rata-rata orang itu dalam melihatkan kami kami menggunakan bahwa suatu kabupaten kota itu dia masuk ke dalam kebijakan itu atau tidak jadi dia binary masuk atau tidak karena memang betul sekali yang disampaikan Pak Budi tadi selalu ada representasi dari kebijakan cuman kita bicara secara menemukan data representasi secara kontinu itu kami belum dapat memang yang namanya urban hierarchy struktur perkotaan itu bisa juga ditentukan berdasarkan jalan cuman apakah perkembangan jalan data perkembangan jalan itu kemarin kami juga dapatnya sepotong-sepotong sehingga kami belum berani itu menjadikan sebuah representasi sehingga di dalam persamaan panel tadi itu kami yang menggunakan data apakah suatu wilayah masuk ke dalam kebijakan atau tidak kemudian itu kami regresi padahal mengenai aglomerasi aglomerasi ini memang sempat menjadi diskusi ketika kami melakukan pilihan terihananya saja memang aglomerasi ini hanya sedikit menangkap dari kebijakan yang ada di dalam tata ruang bahwa memang aglomerasi itu di representasi dalam kebijakan strategi nasional tadi sebutkan kawasan kawasan strategi nasional yaitu metropolitan tapi disitu pun hanya kawasan metropolitan itu hanya sebagian dari kebijakan wilayah begitu ya jadi memang tidak mencakup semua jadi kami kemarin ada dua pilihan apakah fokus pada aglomerasi atau kita ngambil semua tapi memang hanya status memang pada ikatnya kamu ambil status memang walaupun jadi tidak terlacak begitu ya bagaimana dampak dari kebijakan tata ruang itu ini juga sekaligus menjawab ya dari Pak Carlos ini ya memang ini ada opsi untuk kemudian menjajaknya lebih lanjut pada wilayah-wilayah yang memang spesifik begitu jadi kita ambil satu pulau karena kan kemarin satu Indonesia begitu ya memang ada opsi untuk ambil misalnya yang paling banyak kebijakan tata ruangnya misalnya di Jawa atau Sumatera begitu ini memang belum tapi memang faktor-faktor yang kami ambil itu kebanyakan dari faktor-faktor yang lazim digunakan dalam regresi untuk menentukan sumber-sumber ekonomi ekonomi begitu ya ini kami juga banyak mengambil dari penelitian Pak Budi sendiri memang itu kemarin kami kawinkan dengan kebijakan tata ruang walaupun memang kebijakan teriang masih sifatnya binary bukan angka yang sifatnya bisa diukur setiap tahun tapi mungkin nanti yang aglomerasi Pak ini kami coba akan tindaklanjuti dengan lebih selektif begitu ya memasukkan wilayah-wilayah memang secara umum sudah teramati aglomerasinya misalnya di Jabodetabek kemudian juga di Makassar dan Pasar begitu untuk lebih spesifik barangkali melihat tidak anjir harus seluruh Indonesia tapi memang wilayah-wilayah memang sudah terlihat lah perkembangan kawasan perkotaan yang begitu Pak Budi dan Pak Carlos juga mungkin ada Pak Giri ya disini saya sekalian jawab sama sebelum masuk ke resen saya lihat ada Mbak Desi dan Pak Dionisius saya ingin membahas ada pertanyaan yang cukup singkat dari Youtube dari Pak Komarajaya menanyakan apakah ada empirical evidence di US atau Europe atau China tentang konvergensi daerah-daerah di tempat-tempat tersebut ini mungkin untuk Pak Anang ya kalau begitu Mbak Desi silakan ya silakan terima kasih Mbak Lydia terima kasih banyak Pak Anang Pak Agung atas presentasinya bagus banget saya ada pertanyaan buat Mas Anang dan sama Mas Agung yang pertama untuk Mas Anang tadi disebutkan terkait dengan konvergensi ini itu yang dilihat hanya dari sisi manufaktur jadi makanya tadi ada beberapa daerah yang dia GDP-nya sudah cukup tinggi tapi secara manufakturnya rendah ini coba dilihat juga gak sebenarnya dari sisi servis jadi memang biasanya kan kalau kota yang daerah yang misalnya lebih lebih maju cenderung dia balik ke servis yang bernilai tambah gitu ya nah itu apakah memang tidak tidak dilihat begitu dalam dalam studi ini gitu karena kan memang ada kecenderungan kalau negara kalau daerah lebih maju sebenarnya lebih mengarah ke servis lalu juga tadi terkait dengan determinan independen variable yang dilihat untuk melihat konvergensi ini hanya dari share beberapa sektor terpilih ya agriculture mining manufaktur gitu ya terus juga sebenarnya apakah cuma itu saja yang bisa dilihat gitu ya apakah tidak misalnya kita melihat beberapa faktor lain dari karakteristik provinsi yang bisa dilihat juga untuk sebenarnya lebih melihat faktor dari determinan dari konvergensi ini itu apa aja jadi kalau hanya share aja kan sebenarnya ada potensi bias juga ya itu kan sifatnya kan two way relation endogeneity dari share itu sendiri ke apa namanya ke konvergensi apakah memang ada dua arah begitu sifatnya terus pertanyaan ketiga adalah sebenarnya tadi kan disampaikan bahwa akhirnya ada empat klub gitu ya konvergens ini sebenarnya insidenya seperti apa sih kalau ada empat ini tuh apa itu ceritanya apa dibalik dari empat klub ini lalu untuk mas Agung pertanyaannya satu tapi menurut saya sangat penting sekali dari dilihat bahwa ada ada dependensi dari perkembangan suatu daerah begitu nah ini kan kesini gitu ya pemerintah kan udah mengarah kebijakannya tuh ke arah major project pendekatan wilayah semuanya pendekatan wilayah dari semua major semua major project pendekatan wilayah terus juga kegiatan-kegiatan di kementerian itu semuanya pendekatan wilayah nah ini sebenarnya kalau dari ceritanya mas Agung ini kan sebenarnya kita tadi disebutkan harus berhati-hati nih karena ada dependensi nih nah ini apakah tepat sebenarnya kebijakan kemanian seperti ini gitu terus apa ya yang perlu diperhatikan itu dulu aja Mbak Lydia terima kasih banyak oke anak sudah banyak pertanyaannya saya hold dulu deh ya silahkan dibahas nanti saya yang malah lupa pertanyaannya silahkan baik terima kasih terima kasih Mbak Desi atas pertanyaannya memang mungkin singkat saja saya respon pertama setuju memang servis ini mungkin penting di apa yang bisa dimasukkan awalnya memang saya tidak dalam penelitian tidak dimasukkan tapi waktu kita menyusun awal memang saya sempat mencoba untuk memasukkan nilai tersebut dan hasilnya memang bagus cuma balik lagi sebenarnya kita melihat kalau dari kondisi Indonesia ya mungkin kalau kondisi di luar mungkin antara negara kita masih bisa menggunakan itu gitu ya agak agak menurut saya kalau bagi saya pribadi agak makes sense tapi ketika kita menggunakan untuk di level provinsi sebenarnya jawabannya sudah jelas karena kalau servis itu memang kebanyakan akan mendorong termasuk di Jakarta tapi kalau kita lihat wilayah-wilayah yang lain misalnya di luar Jakarta saya khawatir sebenarnya servis yang servis itu tidak begitu banyak berperan penuh ya apalagi di kawasan timur Indonesia dia lebih ke antara pertanian atau ke sektor lain kalaupun dia masuk ke servis kalau kita lihat secara rinci sebenarnya servis yang masuk adalah servis servis lebih ke kalau di Papua mungkin lebih ke administrasi pemerintahan gitu ya dan juga mungkin perdagangan yang low produk kejuran or jesuo low produktif nah ini yang sebenarnya waktu itu saya khawatir apakah memasukkan atau tidak karena nanti kesimpulannya akan menjadi ini ya menjadi bias gitu ya oke kita daerah yang poor itu maju bisa melompat ke wilayah yang klub yang lebih bagus tapi dari sisi struktur servisnya itu servisnya lebih ke administrasi pemerintahan nah ini yang yang tadinya agak berapa namanya bertentangan dengan apa yang saya saya pikirkan sehingga memutuskan untuk tidak kami masukkan dalam apa namanya analisis perhitungan atau estimasi yang kita gunakan itu yang pertama lalu yang karakteristik ya sepakat Mbak Desi memang ada satu indikator yang penting yang belum kita masukkan yaitu ada sebenarnya neighborhood effect jadi sebenarnya suatu wilayah maju gitu kadang-kadang juga berdampak pada tetangganya nah ini yang belum kita masukkan yang menjadi sebenarnya di beberapa penelitian itu menjadi sangat penting untuk kita masukkan tentunya data-data lain yang lainnya nah kenalah yang lain adalah kenapa datanya ini tidak kita masukkan dalam betul-betulnya memang kalau kita melihat data apalagi melihat konvergensi dari sisi apa mengumpulkan data dari sisi dalam tingkatan provinsi ini memang agak susah kalau kita mengumpulkan seris apalagi yang Mas Agung itu mau mengumpulkan dalam tingkat kabupaten kota ada 514 kabupaten kota yang sekarang ini jangankan untuk mengumpulkan data ini dapat data GDP aja di 514 kota gitu ya atau yang Mas Agung tadi 219 itu juga cukup susah jadi sebenarnya kendala data tapi yang mungkin bisa dilakukan adalah yang saya sebutkan tadi masalah efek yang mungkin akan penting nah yang tadi yang terakhir yang konvergensi kelapa ada 4 sebenarnya ingin kami sampaikan bahwa kita tidak bisa lagi gitu ya kalau bahasa pribadi ya yang yang bertugas di kedeputihan regional yang selalu dihadapan dengan masalah ketimbangan antar wilayah kita tidak bisa lagi berdiskusi kita harus membahas di luar dari diskusi kesenjangan KBI KTI Jawa non-Jawa yang penting tapi kita harus lebih ke dalam lagi sebenarnya apa namanya kesenjangan itu bisa terjadi di antar provinsi ada provinsi yang maju dan ada provinsi yang rendah ada yang mengalami penurunan dan yang paling penting adalah kalau kita berbicara mengenai kesenjangan kita selalu menyebutkan bahwa tahun depan atau sekarang kesenjangan turun tapi kita tidak pernah menyadari sebenarnya kesenjangan itu didorong oleh apa sebenarnya penurunan kesenjangan yang akan kita yang sebenarnya kita inginkan itu adalah wilayah-wilayah miskin atau wilayah-wilayah daerah daerah yang kurang mampu itu tumbuh lebih tinggi mengejar yang kaya jadi kesenjangannya menurun tapi kesenjangan menurun itu juga bisa berarti bahwa wilayah-wilayah yang kaya itu jadi miskin itu juga kesenjangan juga menurun nah dengan adanya pendekatan Club Conversion ini akan lebih jelas gitu ya bahwa pola-pola kesenjangan itu kita tidak bisa melihat secara global umum gitu ya menurun dan meningkat hitam dan putih tapi ada layer apa abu-abu yang dimana sebenarnya Club Conversion ini kalau menurut kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kira-kira itu Bu Lidia yang terkait pertanyaan Pak Komara di Q&A box apakah ada bisa memberikan insight tentang apakah di US Europe atau China ada convergence bisa dilihat ada convergence di daerah-daerah mereka kalau sebenarnya kalau studi tentang convergence banyak sekali Pak Komara dan kita juga harus melihat pendekatan yang dilakukan seperti tadi yang saya sampaikan ada pendekatan melihat convergence dari perhitungan klasik ya beta convergence sigma convergence cloud convergence dan sebagainya nah ini dari konteks apa beta convergence pun ada yang absolut dan apa namanya sorry conditional dan non-conditional nah ini yang sebenarnya harus juga dilihat tapi secara umum sebenarnya kalau melihat dari secara rata-rata memang di penelitian terakhir untuk US gitu ya itu memang yang apa namanya beta convergence sigma convergence memang ada penurunan tapi rate atau kecepatan untuk convergence itu mengalami penurunan ini yang apa namanya apa namanya hasil-hasil pendidikan terakhir yang saya ikuti tapi memang harus dilihat dalam konteks apa gitu ya lalu ini juga pertanyaan saya juga langsung baca Bu Lydia ya sekaligus ya nah convergence ini sebenarnya bisa dilihat dari sisi mana saja gitu ya yang saya angkat sekarang adalah convergence dari GDP per kapita tapi ada juga peneliti yang melakukan penelitian convergence dari labor productivity-nya ada convergence dari human development index-nya kalau saya mendengar apa namanya paparannya Pak Budi berkali-kali itu Papua ini ya kalau dari GDP per kapita dibandingkan wilayah lain tidak relatif tidak tertinggal tapi kalau ngomong masalah human development index ngomong masalah kemiskinan dalam tingkat jumlah ya ini jauh jadi convergence memang setuju Pak Komara harus dilihat indikatornya nah yang kita lakukan sekarang adalah menggunakan GDP per kapita yang nomor dua Pak pertanyaan Pak Komara ini yang kasus FINA dan masalah Aceh ya sebenarnya ini yang juga tertangkap Pak Pak Komara kalau kita cuma menggunakan absolute sigma dan juga beta convergence kita kita hanya berakhir pada kesimpulan ya terjadi convergence tapi begitu kita menggunakan club convergence seperti yang tadi kami sampaikan itu terlihat sekali bahwa Aceh itu sebenarnya inisialnya kaya dia tapi begitu di analisis sebagai club convergence dia masuk ke club yang nomor empat yang paling miskin bersama dengan beberapa provinsi yang lainnya nah ini yang sebenarnya salah satu keunggulan dari club convergence dibandingkan klasikal dimana kita bisa melihat polanya dan juga melihat bahwa wilayah-wilayah itu heterogen sehingga kita bisa mengikutilah ceritanya seperti apa langsung selesai mungkin lanjut ke pertanyaan tadi Mbak Desi ke apa namanya ke Pak Agung baik baik terima kasih Mbak Desi pertanyaan mengenai kebijakan wilayah begitu ya memang ada kalau kita sebelumnya contoh yang paling menarik dilihat itu kapet Mbak Desi kapet ini kan sudah sejak lama ditetapkan mungkin ketika Ibu Lydia masuk itu sudah ada kapet ketika melinti yang 97 itu kapet itu pertama ditetapkan kita tahu berapa banyak uang digelantarkan untuk mengembangkan wilayah tersebut hanya saja memang satu kurangannya wilayah tersebut terlalu besar sehingga tidak fokus kemudian sekarang berkembang sifatnya yang wilayah kecil-kecil seperti kawasan ekonomi dan sebagainya sebenarnya ketika disebut sebagai sebuah wilayah pengembangan satu hal yang tidak terlihat dari beberapa kebijakan di rencana tata ruang itu sehingga kami kemudian menyambung pertanyaan Pak Budi tadi tidak menemukan datanya begitu ya adalah bahwa tidak ada orkestrasi yang terpadu antara Kementerian Sekretaris untuk mendukung kebijakan yang sudah ditetapkan itu sehingga dia tidak tidak jadi begitu ya hanya ditetapkan tapi kemudian tidak jadi nah ini agak berbeda dengan hirarki perkotaan dimana memang dia awalnya itu dilandasi undang-undang jalan kemudian diserap oleh undang-undang penataan ruang kemudian menjadi kebijakan yang memang tidak terpisahkan antara kedua itu undang-undang penataan dan undang-undang jalan dimana ada jalan disitu nah ini tidak nampak di kebijakan lainnya nah kita berharap bahwa kebijakan baru lainnya seperti Aika yang sudah agak lama yang baru mungkin major project itu didukung oleh kebijakan sektor dibangun bersama-sama dibangun sebagaimana mungkin sekarang PSN memang langsung dari atas untuk kemudian dibangun kalau hanya ditetapkan kemudian secara sporadis dikelonterkan anggaran ke sana memang itu menjadi sayang untuk dihapuskan seperti KP yang sudah sudah lama gitu ya ada di Indonesia begitu mungkin Gudesi baik tadi ada Pak Doni tapi ternyata harus ada kegiatan lain jadi tidak sempat menanyakan jadi kita masih ada waktu Bapak dan Ibu bila masih ada yang ingin menanyakan atau memberikan komentar tentang pertanyaannya tentang presentasi ini di Q&A box saya lihat ada satu terkait tapi sebenarnya ini relatif broad gitu pertanyaannya tentang memperkerjakan warga di wilayah timur sebagai pekerja di pertambangan dan apakah itu bertentangan dengan nilai budaya warga di sana apakah ada cara lain untuk membangun daerah mungkin ini terkait dengan tentang liber productivity juga untuk meningkatkan productivity tadi sempat disebutkan tentang mining areas ya mungkin bisa di address quickly saya lihat Pak Budi meresen lagi silahkan Pak Budi bisa unmute ya saya mengusulkan untuk teman-teman di kedebitan regional menurut saya bagus ya menggunakan data-data itu tapi yang perlu mungkin lebih dikembangkan adalah menggunakan data-data GIS dalam hal pengukuran development dan juga dalam pengukuran pattern kebijakan tata ruang yang jadi kalau bisa dari pihak Bapak Nas memanage atau mengumpulkan foto-foto itu dan itu setahu saya sih NASA sudah melakukan fotonya sejak tahun 80 dan terutama sekali itu bisa berguna untuk polisi-polisi seperti yang Mas Agung dikatakan mengenai pattern development karena kita bisa menggunakan kerapatan gedung dan sebagainya itu yang jadi indicator tentang pattern development dan juga ini apa untuk parameter development juga kita sudah banyak juga yang bisa digunakan menggunakan foto-foto udara itu jadi kalau itu bisa dikombine dengan data secondary ini mungkin kita punya keyakinan yang lebih kuat mengenai apa yang kita tahu dari data-data yang kita analisa demikian usulan dari saya karena menurut saya Mbak Penas paling tepat untuk regional untuk memintain data seperti ini terima kasih ya mungkin sekaligus di adres silahkan apa siapa duluan ya saya tadi barengkali Pak Pak memang data yang Bapak semaksikan memang mungkin beberapa sudah dipakai Pak memang barangkali nanti mungkin time frame barangkali tidak akan sepanjang data sekunder barangkali tapi memang layak untuk dicoba kalau data-data yang tadi sebagaimana kami sampaikan memang bisa puluhan tahun tapi mungkin data foto misalnya lampu barangkali foto udara barangkali itu hanya tersedia beberapa waktu belakang tapi mungkin bisa juga nanti di dekati dengan di Google itu juga ada perubahan guna lahan Pak bisa juga nanti kami dekati disitu barangkali agglomerasi dalam suatu poligon yang kembang sehingga ada tahun yang tersifat time series dan terekam barangkali terima kasih Pak Budi sarannya kami apa ya kami upayakan Pak untuk kami kembangkan bersama masalah juga barangkali ini selaku Pak Direktur tepat juga di Tata Ruang itu Pak Budi Pak Budi Pak Anang apakah mau adres pertanyaan Pak Joseph kerja ini YouTube ya tentang local liberty pertambangan terima kasih Bu Lydia sempat singgung tadi waktu pertanyaan kalau kita berbicara mengenai kawasan timur ya atau maaf kalau misalnya kita sebut kawasan masih berkembang dengan GDP per kapita yang rendah human development ini apa namanya masih belum banyak berkembang industri yang paling tepat kalau menurut saya pribadi sebenarnya industri food and beverage lebih ke makan mingguan yang lebih labor oriented yang tidak banyak membutuhkan skill dari worker tapi memang lagi-lagi seperti yang saya sampaikan juga di wilayah timur ini justru maaf tambang yang jadi apa namanya industri yang sangat menjanjikan seperti kalau di Sulawesi dan Maluku Utara itu ada nikel dan sebagainya nah ini sebenarnya saya kira saya sepakat harus ada apa namanya pendekatan tersendiri termasuk seperti di Papua Papua Barat ada impress percepatan Papua dimana mengembangkan orang asli Papua juga untuk terlibat nah ini yang sebenarnya seperti ini yang saya kira juga perlu dikedepankan termasuk untuk wilayah-wilayah di luar Papua seperti Sulawesi dan Meluku Utara yang berpotensi karena di depan itu juga sebagai industri untuk input misalnya kita kalau mengembangkan elektrik nah ini juga perlu dipikirkan juga bagaimana labor di sana bisa bisa memperoleh keuntungan dari potensi ini tapi dengan tidak meninggalkan nilai-nilai dan budaya yang ada mungkin itu Bu Nudia baik terima kasih banyak dan karena sudah mendekati jam makan siang ya kalau tidak ada pertanyaan lain oh tadi saya lupa mungkin nanti saya sampaikan lewat email tapi tadi ada sedikit perbincangan tentang spesial connectivity kalau tidak salah antar daerah dan beberapa waktu lalu ada presentasi di FKP dari paper BS tentang spillover efek dari minimum wage kalau di satu daerah ada minimum wage apakah meningkatan partisipasi di daerah kerja di daerah sekitar dan ternyata temuannya adalah tidak gitu ya jadi special connectivity dari paling tidak dari labor market itu sepertinya belum ada kalau menurut penelitian tersebut demikian terima kasih banyak atas waktu dan effort daya upaya gitu ya yang diberikan oleh baik Pak Anang dan Agung mudah-mudahan bermanfaat bagi peserta yang sudah ada dan sebelum kita menutup mungkin bisa keputangan secara virtual terima kasih banyak